Akan memberikan dampak, daya saing nanti produk-produk di Indonesia bagian timur. Dan kita akan hitung bersama-sama 3, 2, 1. Sekali lagi, Makassar Newport ini akan memberikan dampak, daya saing nanti produk-produk di Indonesia bagian timur. Akan lebih baik lagi dan juga efisiensi, biaya logistik juga akan lebih baik lagi sehingga produk-produk di Indonesia bagian timur bisa bersaing dengan wilayah Indonesia lainnya atau dengan negara lain. Dan tidak sedikit tuh ya, di anggaran investasi untuk Makassar Newport ini Rp5,4 triliun, sangat besar sekali. Dan secara bertahap ini baru 30 persen digeser dari pelabuhan lama ke sini, tahap demi tahap nanti akan langsung 100 persen. Yang paling penting pelabuhan barunya sudah selesai, pindahnya tuh kan bisa seminggu, bisa sebulan, bisa dua bulan, bertahap tidak mengganggu. Yang paling penting tidak mengganggu arus barang keluar dan masuk di Sulawesi. Ya kalau nanti pelabuhan baru ini, Makassar Newport ini sudah penuh, ya ditingkatkan kapasitasnya lagi. Tadi kan Pak Menteri Bermanja sampaikan, ini Rp5,4 triliun akan diinvestasikan lagi sampai ke angka Rp10 triliun. Pak tadi pelabuhan lama katanya mau dibikin, sisir itu bagaimana? Nanti yang baru, baru ide gagasan, nanti tentu saja kita akan berbicara dengan Pak Agri Benur, akan berbicara dengan Pak Wali Kota. Itu lokasinya kan sangat bagus sekali di pusat kota, kalau dibuat sesuatu kan akan memberikan nilai tambah yang baik bagi kota Makassar. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui syaratan digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya.